Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar di sore ini di tanggal 7 Mei 2021 Kita langsung aja di atas trek lurus sepanjang 700 meter Untuk melihat keseluruhan dari trek 4,31 km dengan 17 tikungannya Seperti yang kita tahu, lapisan pertama sudah dilakukan secara tuntas Tinggal persiapan untuk lapisan yang kedua pengaspalan untuk trek land Ya masih terlihat di kiri dan di kanan ini progresnya seperti ini Belum ada perubahan atau belum terlihat sesuatu yang lebih signifikan Kita terus aja menelusuri keseluruhan dari trek 4,31 km Sambil melihat di kiri dan kanan sedang apakah para pekerja Dan kebetulan saya menerbangkan kamera udara sudah sore kali, sore hari Di jam sekitar 5 sore ya Jadi sengaja untuk melihat pencapaian dari hari ini Mungkin kalau saya jelaskan dari pertitik pengerjaan Sepertinya teman-teman sudah hafal benar Dimana tikun yang pertama, tikun yang kedua dan tikun-tikun yang lainnya Kemudian apa saja yang dikerjakan di sepanjang trek juga Mungkin teman-teman juga sudah hafal sekali Dan sudah kita berbelok di tikun yang pertama Kita melihat ke arah tikun yang kedua Ya sama sekali tidak ada perubahan dari kemarin Baik itu sisi kiri maupun sisi kanan Terkecuali service root sebelah kanan dari tikun yang kedua Sudah dilakukan prime code Kemudian pemandangan di sisi kiri dari tikun yang kedua Menuju tikun yang ketiga, menuju tikun yang keempat Timbunan-timbunan grapple sudah makin didatangkan jumlah timbunan-timbunannya Dan nantinya akan dihamparkan Begitu dirasa sudah siap untuk dihamparkan di sisi kiri dari trekline Dari tikun yang kedua menuju tikun yang keempat Dan sudah kita lewati tikun yang keempat Di depan ini merupakan tikun yang kelima Berbelok kanan menuju tikun yang keenam Ya di sebelah titik untuk area gravel bed Masih ditanami pipa-pipa untuk fiber optic atau klisterikan Yang fungsinya nanti untuk balapan Jam 5 sore begini Jadi yang terlihat beberapa alat-alat berat sudah mulai Balik menuju gudang Untuk dikembalikan Karena menyangkut bulan puasa Jadi pengerjaan dari jam 5 sudah break time Dan untuk lembornya juga akan dimulai nanti selepas sholat taraweh Atau selepas sholat isa Di sisi kiri Di tikunannya ketujuh ya Prosesnya di bagian tunnel 2 Untuk sayap sebelah kiri sedikit lagi Untuk penimbunan atau pond backfill Lalu nanti akan ditanami pepohonan Seperti yang kita lihat di beberapa sayap dari tunnel 1 maupun tunnel 2 Jadi disini beberapa truk-truk besar sedang mengantarkan material ya Berupa timbunan Seperti yang terlihat jelas di bawah sini Sedangkan untuk sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2 Sudah terlihat tidak tersentuh lagi Kemudian prime coat yang dihamparkan di atas service hood Sebelah kanan dari atas tunnel 2 juga sudah terlihat Kita lanjut dari tunnel 2 menuju track berikutnya Pengerjaan drenasi sisi luar di sisi kanan dari service hood Prosesnya di tikunan ke-9 juga hampir selesai disini Kemudian untuk perbaikan atau penyempurnaan dari sub-base di service tersebelah kanan Menuju tikunan ke-10 juga terus diselesaikan Dan masih disini pipa-pipa beton ya Sedang ditanam oleh eskapator yang kita lihat baru saja Dan tikunan ke-10 berbelok kanan menuju tikunan ke-11 Sedikit ada perubahan di depan ini di bagian pojok terutama untuk service hood sebelah kiri Seperti yang bisa kita pantau untuk penghamparan sub-base sudah menuju sisi pojok Dan akan dilanjutkan ke arah timur Supaya terkonek ke service hood yang belum dilakukan di sisi kiri dari tikunan ke-10 Dan geotextile untuk lapisan bawah buat gravel bed di depan ini terlihat jelas sekali Akan dihamparkan dan akan diratakan gravel bed yang sudah ada di atas geotextile Yang berupa seperti terpal warna hitam di depan ini Ya kalau kita perhatikan masih banyak sekali titik-titik yang harus dikerjakan Area-area yang harus diselesaikan atau dimana yang harus disempurnakan Kita lanjut saja menuju tikunan ke-11 dari sisi pinggir sini Kita bisa lihat sejumlah area pinggir yang belum ditanggul Kemudian masih beberapa pipa-bipa yang ditanamkan di bawah sini untuk fiber optic memperkelistrikan Di samping kanan dari service hood sebelah kiri Dan juga untuk sisi kiri dari tikunan ke-11 Untuk sub-base yang belum mulai dihamparkan menuju tikunan ke-12 di atas service hood sebelah kiri Dan sekarang kita sudah berbelok kanan menuju tikunan ke-12 dari tikunan ke-11 Kita menuju tikunan ke-13 Dan seringkali kita dengar kalau circuit MotoGP Mandalika milik Indonesia Kita diklaim merupakan circuit yang sangat modern Dengan fitur-fitur terbaik dengan pembangunan-pembangunan dengan metode-metode canggih Sehingga pengerjaannya bisa kita katakan butuh waktu yang sangat lama Yang cukup lama supaya menjadi sebuah circuit yang benar-benar istimewa Seperti yang dikatakan oleh Dorna Dan inilah tikunan yang ke-14 berbelok kanan Masih kita bisa perhatikan di sisi kiri Untuk service road di area masjid belum mulai tersambung Kemudian kita lanjut ke tikunan yang ke-15 di depan sini Nantinya di sini juga akan tersambung service roadnya di sisi kiri Kita berbelok kanan di tikunan yang ke-15 menuju tikunan yang ke-16 Masih sejumlah gravel bed belum selesai diratakan Atau disempurnakan area penghamparannya Sehingga timbunan-timbunannya masih terlihat agak menggunung di depan sini Kita akan berbelok kanan di tikunan yang ke-16 menuju Sudah terlihat sekali untuk bukit makam yang kemarin sudah rata Dengan dataran tanah yang ada di sekitarnya Dan inilah area masuk untuk jalur pitlane Kemudian tikunan yang terakhir yaitu tikunan yang ke-17 Dari sekit MotoGP Mandalika Kita sudah kembali lagi ke atas trek lurus yang panjangnya 700 meter Kita agak geser ke kiri untuk melihat bagaimana bukit yang merupakan tempat makam kemarin Sudah terlihat rata Dan saya akan mengajak teman-teman sekali lagi melakukan lap kedua Atau putarannya kedua di atas circuit MotoGP Mandalika Dengan posisi kamera atau angle kamera yang berbeda Kita akan menyoroti lintasan dari sisi pinggir atau sisi samping Untuk menikmati bagaimana suasana atau pemandangan yang berbeda dari circuit MotoGP Mandalika Dan silahkan dinikmati pemandangan yang ada di sekitar sini Dengan nuansa sunset Kurang lebihnya nanti dari visual membenerasi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Selamat menikmati pemandangan dari circuit MotoGP Mandalika Untuk lap yang kedua ini Dan jaga terus protokol kesehatan Selamat menjalani ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!